Kakek berinisial N-70, ditahan usai melakukan aksi pencabulan di kampung Sindangkarsa RT-1 RW-8, Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Dari hasil interogasi pihak kepolisian, tersangka mengaku telah melakukan aksi kejinya itu terhadap puluhan anak meskipun ia lupa jumlah pastinya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan, pihaknya telah mendata korban kurang lebih 10 hingga 15 anak. Identitas korban yang ada pada kami kurang lebih ada 10 sampai 15 yang datanya ada pada kami, kata Hadi Bima Polres Metro Depok, Jumat, 29 September 2023. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan dalam hal ini pelaku yang sudah kami tetapkan tersangka kemungkinan ia, sampai puluhan korban. Sambungnya. Meski demikian, pihak kepolisian belum mengantongi keseluruhan identitas korban dan fokus menangani korban yang sudah terdata. Tersangka juga mengaku telah melakukan aksi bejatnya itu dalam kurun waktu setahun lebih bahkan lupa seberapa banyak korbannya. Untuk ancamannya 5 sampai 20 tahun, kurungan, karena ini dilakukan berulang serta banyak korban dan salah satu korbannya secara tidak langsung meninggal dunia, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!